ini tadi tertutup keong ini wis jawaboh kalau anak atak biasanya langsung ditelan wis hehehe langsung makdup-makdup-makdup macrot uh weh oke pemisahan next petualangan mancing bulut cago selama kali ini tersaji di spot sawah lagi ya pemisahan nah ini spot sawah yang kemarin saya dan Mas Dimas pancing ya ini sebagian sudah tanam padi dan yang sebelah sana baru dibajak ya pemisahan ya itu banyak banget buruk mau ya tapi sayangnya Mas Dimas nggak bisa menemani dikarenakan kerja tetap ingat ya pemisahan kalau kita berkunjung di tempat orang lain kita harus pamitan dulu ya pemisahan istilahnya nembung ya pemisahan bahasa jawanya disini dan saya sudah minta izin sama yang menunjukkan support ini ya pemisahan Mas Dimas Oke mudah-mudahan di sore hari ini kita bisa mendapatkan strike yang banyaklah untung-untung dapat yang babon misalnya lanjut perburuan nah pemisahan di depan sana dan lubang bawah air ya pemisahan ayo cepat tepat mana lumannya hehehe bisa oke kita coba cek lubang takasat mata Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ada senggolan ya pemisahan ada senggolan ya rezekilah kita kumpan tetap keong ya pemisahan umpan langsung cari disawai umpan alternatif melut-selet saya cek dulu pun bisa iyalah ternyata ternyata bercabang ternyata bercabang umirsa dan ada yang ditutupi cangkang keong ini bercabang dan tertutup cangkang keong ini mungkin lubang kepalanya ini oke kita coba ya pemisahan ya ini lubangnya ternyata bercabang bercabang ke sana sama kesana menu tadi tertutup kesehatan ini wuish Ya Allah wuh ternyata betul ya wee wuish wuih wuish wuih 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 oke naik alhamdulillah lumayan besar pemirsa lihat jempol tangan hampir jempol kaki montok banget ini belutnya pemirsa lepas dari kail ya pemirsa gaduh atas tadi hampir jempol kaki nih pemirsa alhamdulillah oke salam-salamnya tetap buat seluruh subscriber dan penonton setiap sengapak ya nah ini kondisi sawahnya sebagian sudah tanam padi ya pemirsa ya nah kemarin saya sama mas dimas kesini di sawah ini masih dibaca ini ya pemirsa oke dan di bawah sini saya dapat lubang ya pemirsa mencurigakan itu itu lubang tengahnya dan kemungkinan ini lubang kepalanya ada disini ya nah ini seperti lubang kepiting oke kita coba cek oke mari kita cek ya pemirsa umpannya tetap daging ya bismillahirrahmanirrahim saya mempluk-mpluk dulu di peluk-peluk barengkali mau keluar belutnya ayo lut mentukai lut wih maktub belut pemirsa aduh iya ini kok begitu makan wih udah sapi ini belut pemirsa tapi kurang tahu ini ukurannya seberapa makanya jelek banget soalnya makanya jelek banget soalnya cuma dididili baratnya wuh wuh habis waduh oke saya coba lagi pemirsa ini belut ini saya nggak mau naik ini belutnya biar tahu seberapa besar ukurannya kalau sejempol tangan saya pancing tahu itu wih sapi royo pemirsa seberapa besar ini oke biar dikunyah-kunyah lah kalau wih waduh dilepas lagi hmm hmm kue kene kue ha ayo kue wuh hmm hmm wih lumayan pemirsa tapi makanya kok jelek banget ya untung gaduh bawah lihat oh jempol tangan lagi wah nah ini belutnya oh makanya jelek banget tapi ya jempol tangan lebih ini oke gaduh bawah hehehe gimana ini hasilnya besar ini pemirsa baru kurang makan paling jadi kurus ini oke kita bungkus ya salam satu obi wih nah di depan sana ada lubang ya pemirsa tadi lubangnya disini terus berbelok-belok meliuk-liuk ya pemirsa dan mengarah kesini oke akan saya coba cek ada cangkang keongnya juga nah untuk umpan saya pakai umpan alami ini ya daging keong hehehe karena anak ataknya nggak ada disini pemirsa oke kita kitik-kitik lubangnya cukup besar sejempol tangan up mungkin mana ini kok susah masuk ayo lelut tunjukkan pesonamu hehehe wih makdup-makdup-makdup belut ya pemirsa wih 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 makdup-makdup mak crot aduh 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 kok ngikut rek melintir wuh wuh melintir aduh aduh ini nyantel belum nyantel pemirsa aduh baru digigit tadi oke kita coba lagi ya pemirsa ini 100% belut ya pemirsa tadi cuma digigit ya pemirsa kalau umpan keong ya seperti ini ya beda sama umpan anak atak kalau anak atak biasanya langsung ditelan wih hehehe hehehe langsung makdup-makdup-makdup mk crot uh weh uh crot-crot-crot wih mantep wih wih mudah-mudahan nyantel ya pemirsa wih wih nyantel ini oh gaduh bawah itu ya pemirsa belutnya aduh 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 nah ini belutnya eh sis gaduh bawah jempol tangan ini oke gimana kita bungkus ya salam satu hobi wih mantap nah ini jempol tangan lebih malah nah pemirsa ini kelihatannya airnya baru datang ya pemirsa datangnya dari sebelah sana ya pemirsa nah itu ke sana karena sebagian ada yang tergenang air ada yang kering ya seperti ini nah di bawah sini ada lubang ya pemirsa nah itu tadi saya beginikan saya dulap-dulap nyumber dan tembusannya ada disini ya ini tadi lubangnya melompong disini terus saya buka-buka baru kelihatan airnya disitu oke kita coba cek yang ini oke mari kita cek lubang yang ini ya pemirsa ini kemungkinan besar tembusannya ya umpannya tetap apa ini daging keong lah kita coba kitik-kitik umpan gratis langsung cari di sawah ya pemirsa jadi saya mancing disini enggak bawa umpan dari kos-kosan hehehe oke pakai umpan alami ayo lut senggol lut pelutnya ganas-ganas banget asli mana ini ayo jangan lama-lama hehehe gak enak sama penonton ini wih oke disantap pemirsa alhamdulillah hmm cerot hmm weh cerot 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 wih wabot rek hmm berat ini nabrak ini paling berat banget saya ambil nafas dulu pemirsa nah ini hari eh wuh lumayan pemirsa ternyata jempol tangan lagi ya oke nah ini belutnya alhamdulillah wuh jempol tangan saya besaran belutnya ini mungkin nabrak lemah ya nabrak tanah maksudnya oke gimana kita pungkus pungkus lah salam satu hobi wuh hehehe nah lihat pemirsa mentari senjat telah terbenam di ufuk barat ya dan ini pertanda petualangan mancing belut cahuk sampah garus saya sudahi dulu sampai disini ya hehehe nah alhamdulillah masih bisa strike belut-belut yang lumayan besar nah pemirsa untuk hasil saya sepil dulu ya alhamdulillah dapat 4 ekor belut yang lumayan besar-besar ya lumayan besar maksudnya nah ini yang hampir sejempol kaki ini tadi ya dan rata-rata sejempol tangan up alhamdulillah dan mohon maaf gak ada yang eh gak ada yang gak ada babun sawah yang lendet pemirsa sebelah eh sebenarnya ada lubang belut babun sawah tapi saya gak mau makan belum rejeki lah tapi eh berapapun besar kecil belut yang kita dapat tetap kita harus syukuri oke mantap oke berhubung ini waktu sudah mendekati mahrif dan saya sendiri akan melanjutkan perjalanan ke kota saya kota Jombang jadi petualangan saya cukupkan dulu sampai disini ya pemisah dan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mas Dimas sudah mengizinkan saya untuk mancing gelut di sepot sawah yang pernah kita pancingi bareng-bareng dan tetap ingat ya pemisah kalau kita berkunjung ke suatu tempat ke tempat orang lain jangan lupa izin atau pamitan dulu ya pemisah ingat jaga tata kerama dan sopan santun agar persaudaraan kita tetap terjalin erat ya pemisah istilah guyu berukun oke terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya salam satu hobi hu hui hu hui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati